Hai co-friends, di sini kita punya pertanyaan tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Jadi kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat berikut. Nah di sini, pada persamaan pertama, kita bisa lihat bahwa kita bisa tuliskan ini menjadi x kuadrat plus yx min 2y kuadrat kemudian 0. Nah di sini kita bisa menganggap ini sebagai persamaan kuadrat dalam x. Jadi kita bisa selesaikan dengan rumus ABC. Jadi kita ingat-ingat lagi ya, jadi jika kita punya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, kita bisa punya di sini solusinya adalah min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi di sini kita punya min y plus minus akar dari y kuadrat min 4 kali a kali c per 2a. yaitu min b, min y maksud saya, plus minus ini akar dari y kuadrat ditambah 8y kuadrat, yaitu 9y kuadrat, dibagi 2. Jadi kita punya min y plus minus 3y per 2a. Jadi kita punya x-nya ini bisa bernilai min y tambah 3y per 2a, itu adalah 2y per 2a, yaitu y. Atau kita punya x-nya ini sama dengan min y dikurangi 3y, artinya min 4y, kita bagi 2 yaitu min 2y. Nah di sini kita punya 2 hubungan yang bisa kita substitusi ke persamaan kedua yang saya beri bintang ini ya. Jadi untuk yang pertama, kasus saya sebutnya ini kasus 1, ini kasus 2 ya. Untuk kasus 1 kita akan punya x sama dengan y. Jadi kita punya y kuadrat ditambah 2y kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 4y ditambah 5y min 15 sama dengan 0. Di sini kita punya 6y kuadrat ditambah 9y ya, dikurangi 15 sama dengan 0. Bisa kita bagi 3 seluruhnya, jadi 2y kuadrat ditambah 3y min 5 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa kita faktorkan di sini ya, 2y dan y. Lalu kita punya di sini plus 5 min 1 ya. Jadi kita punya y-nya adalah minus 5 per 2 atau y-nya 1. Maka dari itu x-nya y ya, jadi x-nya juga minus 5 per 2. Dalam kasus ini x-nya juga 1. Jadi kita punya 2 titik, minus 5 per 2, minus 5 per 2, lalu 1, 1. Dan untuk kasus kedua kita akan lakukan hal yang serupa. Jadi minus 2y dikuadratkan ya. Jadi kita punya di sini 4y kuadrat ditambah 2y kali minus 2y. Artinya ini minus 4y kuadrat ditambah 3y kuadrat. 4 dikali minus 2y adalah minus 8y. Lalu di sini ada plus 5y. Saya pindahkan min 15 ya, sama dengan 0. Ini saling menghabiskan. Kita punya 3y kuadrat. Lalu ini min 3y min 15. Sama dengan 0. Ini bisa kita bagi 3. Jadi kita punya y kuadrat min. Y min 5 sama dengan 0. Jadi kita punya solusinya dengan rumus ABC ya. Y1, 2 ini adalah min dari min 1. Plus minus akar dari min 1 kuadrat. Min 4 kali 1 kali min 5. Dibagi dengan 2 kali 1. Jadi kita punya ini adalah min min 1 adalah 1. Plus minus ini 1 plus 20. Berarti akar 21 per 2 ya. Jadi kita punya y1, 2 nya itu. Dan x1, 2 nya adalah min 2y. Artinya ini adalah min dari 1 minus plus. Hati-hati ya. Jadi plus minus. Kita balik jadi minus plus. Kita kalikan minus. Ini adalah akar 21. Per 2 nya habis karena kita kalikan 2. Jadi kita bisa simpulkan. Impunan penyelesaian kita adalah. Min 5 per 2, Min 5 per 2. 1, 1. Lalu untuk yang ketiga kita punya. Min 1. Min akar 21, 1 plus akar 21 per 2. Dan yang keempat kita punya. Min 1 plus akar 21, 1, 1 min akar 21 per 2 ya. Oke sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Kerja. Puran 21, kita sudah punya. Masat 20, kita sudah punya.